yo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan salam kenal di channel dokter otomotif channel yang membawa seputar otomotif dan review mobil bodol paling cos ya gimana kabarnya like semuanya ya sehat Alhamdulillah kalau sehat ya Alhamdulillah gimana asal ya Nik ya amin ya pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbandingan antara dua truk bertenaga apa ya bertenaga kebo bukan kebo lagi ya bukan lebih daripada gajah bertenaga gajah yaitu Hai Mecho BC enter dan Isuzu elep ya elep itu perbandingan di sini ya dari segi harga terus tenaga terus sampai purna jual kembali ya kalau masalah tenaga itu sudah jelas masih kuat elepnya kalau masalah harga-harga baru ya itu masih mahal elep ya tapi untuk purna jual kembali itu masih laku Mitsubishi enter ya Kenapa ada yang tahu kenapa di otomatis karena peminatnya itu lebih murah banyaknya kalau kalau menurut saya sendiri sih ya itu tergantung apa selera masing-masing karena kalau untuk di Medan Tanjakan pegunungan itu ya pasti lebih bagus Isuzu elep tapi kalau untuk dah apa jalan mencatat ya itu pasti masih bagus ya Mitsubishi enter bagusnya Kenapa harganya itu lebih murah ini harga barunya ya seperti apa saja ya pembahasannya simak terus ya ini dua monster bertenaga gajah yaitu Mitsubishi enter dan Isuzu elep ya dua sejuli yang memiliki tenaga overpower Mitsubishi dan Isuzu merupakan beberapa merek ternama di kendaraan Niagara yang secara konsisten terus bersaing dari tahun ke tahun tanpa adanya gangguan beratli dari merek-merek lainnya untuk kalian yang bertanya-tanya apa perbedaan dan keunggulan dari kedua merek tersebut kali ini saya akan membahas keunggulan dari kedua merek terkenal tersebut truk Mitsubishi Fuso atau kenter memang sudah merakyat di kalangan Indonesia truk Mitsubishi Fuso FE 74 terbaru bukan hanya tampilan tangguh namun juga menggendong mesin 4D 34-2a T8 yang diproduksi oleh PT Krama Yuda 3 berlian motor atau KTP sebagai agen tunggal dari Fuso dan Mitsubishi Indonesia merancang produk ini dengan mesin bertenaga diesel turbo 3908 cc dipadu dengan pendingin air menjadikannya sangat tangguh untuk segala keperluan bisnis Anda untuk sasis Mitsubishi kantor memiliki sasis yang terpanjang terpanjang di kelasnya tentunya nantinya bisa membawa barang lebih banyak di sisi lain Mitsubishi Fuso kenter terbaru menawarkan dua varian yaitu Fuso kenter dengan bobot kendaraan yang kotor kurang dari 7,5 ton dan Fuso kenter dengan bobot lebih dari 7,5 ton fitur AEPS disematkan pada model Mitsubishi Fuso kenter terbaru yang memiliki bobot di atas 7,5 ton GWP atau Gross Facial Wake atau berat kotor fitur ini merupakan sistem pengereman darurat lanjut yang bekerja melalui radar gelombang milimeter dan tersebut disematkan di pemper bagian depan saat ada kendaraan lain yang berhenti atau pejalan kaki sedang menyeberang jalan di depan truk ini fitur AEPS akan memberikan sinyal peringatan pada pengemudi truk dengan mengerem secara otomatis sehingga resiko tabrakan maupun kerusakan bisa dihindari punya fitur ESP sama seperti fitur sebelumnya fitur ESP hanya disematkan pada model Fuso kenter terbaru dengan bobot di atas 7,5 ton GWP fitur ini adalah program stabilitas elektronik yang mendeteksi sikap truk tersebut melalui sensor secara konstan fitur ESP mengendalikan tenaga pengereman atau tenaga mesin truk ini secara optimal sehingga dapat menghindari resiko tergerencet atau truk terbalik setelah sistem LDWS fitur LDWS adalah sistem peringatan keberangkatan jalur dan khusus disematkan pada Fuso kenter terbaru dengan bobot di atas 7,5 ton fitur tersebut akan memberikan peringatan pada pengemudi truk melalui bel jika truknya berangkat dari jalur tanpa memberikan sinyal di jalan bebas hambatan selanjutnya fitur elektrik parking brake fitur ini disematkan pada Fuso kenter terbaru berbobot di atas 7,5 ton fitur ini merupakan rem parkir listrik dengan adanya bantuan motor listrik fitur EPB dapat membantu pengemudi truk ini dalam mengoperasikan rem dengan kekuatan operasi ringan fitur tersebut juga membantu mempertahankan pengereman yang lebih stabil saat truk ini parkir di lereng dan curang keunggulan lainnya pada Mitsubishi kenter terdapat pada performa akselerasinya dan kecepatan jika dibandingkan dengan para pesaingnya kemampuan kenter sebagai truk pasir kalah selain itu truk ini juga kalah tangguh untuk beban berat atau medan terjal ngomonggah gudung bangsa ini kekurang rosa ini kayak ceritanya secara spesifikasi truk kenter memiliki tenaga melimbah pada putaran atas kemampuan lari lincah serta konsumsi bahan bakar yang efisien truk ini dapat memenuhi keinginan setiap pengusaha jasa angkutan yang membutuhkan truk bertenaga kuat dan lincah untuk melakukan pengiriman barang secara cepat dan aman tapi umumnya ini di jalan mendatar jalan datar ya bukan pada lereng pegunungan karena pada lereng pegunungan tenaga masih kalah dengan isu-isu elep selanjutnya untuk masalah interior ini dari dulu sampai sekarang itu tidak banyak mengusung perubahan jadi masih membawa interior model lama ya Lek ya cuman paling diberi sedikit bumbu biar lebih menawan selanjutnya yaitu isu-isu elep ya produk dari isu-isu salah satu pesaing dari Mitsubishi kantor isu-isu elep pertama kali diproduksi pada tahun 1959 yang mengusung varian n-series untuk negara Jepang dan Asia di Asia sendiri mobil isu-isu elep ini menjadi sebuah mobil yang multifungsi baik untuk bus sekolah maupun bus perusahaan sehingga 2006 mobil isu-isu elep ini sudah memasuki generasi ke-6 yang berada di segmen heatcap dan weightcap untuk variannya mobil ini akan menggunakan 5 tipe varian yakni isu-isu elep n-r, isu-isu elep n-r, isu-isu elep n-kr, isu-isu elep n-ps dan isu-isu elep n-mr mobil ini juga akan dibekali dengan 3 tipe pilihan mesin yaitu 4GB1TC dengan kapasitas 2771 cc kemudian 4HG1T dengan kapasitas 4570 cc dan 4HK1-TCN dengan kapasitas silinder sebesar 5193 cc semua tipenya juga dibekali dengan transmisi 5 percepatan manual sedangkan untuk sistem bahan bakarnya mobil ini akan dikemas dengan dua pilihan yakni direct congestion dan command rail untuk masalah sasis mobil ini sudah terbukti memiliki sasis yang sangat kokoh dan siap untuk membawa beban-beban berat tentunya semua itu sudah teruji secara klinis ya guys pokok kewis teruji secara klinis lah kayak sabun pokok kewis insyaallah masalah sasis gua gak ngakati bareng yanu kuat sebagai mobil truk yang kokoh isuzu elep sudah dilengkapi dengan si pto yang mampu menjaga kinerja transmisi dan mampu mengangkut total beban mencapai 8,25 ton dipastikan mobil truk ini akan mampu mengangkut material-material layaknya barang konstruksi pokoknya apa baik di gawab batapah sirves itu gelang bruk sekalian di gawab pokoknya siap untuk membawa beban-beban berat mobil alaf ini mampu berjalan di jalan yang bergelombang ataupun dengan tanjakan yang ekstrim pokoknya kalau masalah tanjakan izuzu rajanya susu kelebihan izuzu nmr 71 terbaru dari PT izuzu astriamotor indonesia atau yang bisa dikenal dengan sebutan IAMI pada tahun ini kembali menunjukkan produk kendaraan komersil terbarunya yaitu izuzu elf nmr 71 yang masuk ke dalam kategori kendaraan jenis truk dengan tones atau muatan ringan yang dijadikan penerus kakaknya dengan dibekali menggunakan mesin berkode 4h g1t yang sudah di uji ketanggungannya serta didukung dengan struktur sasis yang lebih kuat dan juga ruang kabin yang baru ini membuat kendaraan yang satu ini sangat cocok untuk anda miliki sebagai pendukung aktivitas usaha yang saat ini sedang kalian jarangkan dan dengan diluncurkannya produk terbaru izuzu nmr 71 ini pihak izuzu sendiri sangat optimis dengan pasaran di asia tenggara izuzu painter ini juga menggunakan enam percepatan dengan bertambahnya satu percepatan tambahan yang semula dari 5 menjadi 6 ini membuat gi rasio pada setiap gigi menjadi lebih besar sehingga mesin mampu menjaga RPM yang tetap rendah namun menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar dengan tingkat konsumsi bahan bakar yang sama iritnya kalau masalah interior tidak jauh berbeda dengan kerabatnya atau teman sepermainannya yaitu Mitsubishi Kenter modelnya masih sama ya pada bayalah inti ini selanjutnya menggunakan axle gardan dan housing baru yang lebih tebal dan menggunakan konstruksi axle atau gardan yang lebih tebal dan juga lebih besar ini mampu memberikan kekuatan yang lebih kokoh serta mampu mengangkut beban yang jauh lebih berat sehingga berkesan ekonomis dan juga kokoh dari spesifikasi tersebut bahwa izuzu elf itu lebih bertenaga atau lebih kuat ditanjakan dan lebih besar dalam membawa barang atau lebih kuat lebih kuat dalam membawa barang dibandingkan dengan Mitsubishi Kenter ya semua itu tergantung selera masing-masing dan medan yang ditempuh ya tadi itu pembahasan dari bapak izuzu elf dan Mitsubishi Kenter ya untuk masalah mana yang lebih bagus itu kan tergantung dari medan kalau dari apa untuk tanjakan untuk masalah pegunungan kekuatan di pegunungan tanjakan kalau saya sih masih milih izuzu elf kalau badat jalan datar ya belum cukup untuk apa belinya Mitsubishi Kenter aja ya yang harganya itu terus isinya itu hampir 100 juta sih ya enggak itu udah dapet Avanza bekas ya yang tahun 2010 kalau kalian pilih yang mana ya ya tergantung selera yang pastinya tergantung selera dan budgetnya kalau untuk jual kembali itu masih laku Mitsubishi Kenter karena apa karena harganya itu yang apa merakyat yang terutama harga merakyat terus ya kalau tenaga itu juga sudah lumayan bagus lah ya kalau masalah tenaga kelas apa kelas perdesaan itu ya sudah termasuk bagus itu Mitsubishi Kenter dan kita sering melihat juga di sepanjang jalan itu masih banyak kenter ya dari segi apa barunya juga udah selisihnya banyak sih ya jadi otomatis yang minat itu lebih banyak yang lebih murah kayak juga sing merakyat ya a casing tuku kayak gue ya oke terima kasih sekian dari saya semoga bermanfaat Yalik ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati